Ronaldo menyesalinya, terlihat ia sudah bergabung di sesi latihan bersama rekan-rekan setimnya di tim utama Manchester United Akun resmi Manchester United mengunggah foto Cristiano Ronaldo di sesi latihan mereka Itu berarti masa hukuman Ronaldo sudah berakhir Sebelum lanjut ke video selanjutnya Alangkah baiknya untuk menekan subscribe Karena subscribe itu gratis tanpa dipungut biaya apapun Jangan lupa untuk like, komen dan share untuk update video selanjutnya Terima kasih Cristiano Ronaldo mendapat hukuman dari Manchester United Usai melakukan tindakan indisipliner dengan meninggalkan lapangan lebih dulu sebelum laga usai saat kontra Tottenham Hotspur Atas tindakannya itu, Cristiano Ronaldo tidak boleh berlatih bersama dengan tim utama Manchester United Dan terpaksa harus berlatih dengan tim usia 21 Manchester United selama-selama diskors di tim utama Selain itu Ronaldo tidak diperkenankan hadir saat Manchester United bertandang ke markas Chelsea Bahkan Ronaldo didenda sebesar 17 miliar rupiah atas sikapnya tersebut Menurut kabar Ronaldo dibekukan dari selama 3 hari Bahkan pelatih Eric Ten Hag punya kuasa untuk memperpanjang hukumannya Namun menurut laporan yang beredar di Inggris, pelatih Eric Ten Hag mengadakan pertemuan dengan Cristiano Ronaldo Ten Hag ingin berbicara dengan Ronaldo, apakah ia menyesali atas tindakannya tersebut atau tidak usai menjalani hukum itu Jika tidak menyesali, maka Ronaldo akan kembali melonjak masa hukumannya tersebut Namun jika Ronaldo menyesali atas tindakannya itu, maka ia akan kembali ke tim utama Manchester United Nampaknya Cristiano Ronaldo menyesalinya, terlihat ia sudah bergabung di sesi latihan bersama rekan-rekan setimnya di tim utama Manchester United Akun resmi Manchester United mengunggah foto Cristiano Ronaldo di sesi latihan mereka Itu berarti masa hukuman Ronaldo sudah berakhir Di laga selanjutnya, Manchester United akan melakoni laga kontra Sheriff Tiraspol di Liga Eropa Manchester United akan menjadi tuan rumah dalam pertandingan tersebut Kemungkinan besar Cristiano Ronaldo akan diturunkan sebagai starter pada pertandingan tersebut oleh Eric Ten Hag Terima kasih telah menonton!